Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Biasanya permainan ini menyajikan permainan yang sangat taktikal dan terbuka guys Iren lanjutkan dengan pion C makan D5 Oh iya, ada beberapa pilihan yang bisa dipilih ketika berhadapan dengan Grunfeld Langkah yang dipilihin Iren merupakan langkah yang paling banyak dimainkan oleh pemain putih Dalam pembukaan Grunfeld Defense Yang kedua adalah kuda kepetak F3 Dan yang ketiga adalah gajah kepetak F4 Grunfeld Defense biasanya melakukan serangan dari gajah Vian Ketonya Kemudian menyerang dari diagonal ini guys Dan menyerang dengan C5 biasanya Iren pion C makan D5 Kuda makan pion D5 Kemudian putih M4 Kuda makan kuda Pion B makan kuda Kemudian gajah kepetak G7 Kemudian putih gajah kepetak C4 Hitam C5 Putih kuda E2 Dan hitam kuda kepetak C6 Setelah kuda C6 Putih menjalankan gajah kepetak E3 Menopang pion D4 Karena tujuan dari kuda C6 adalah mengganggu pion D4 Ya, kemudian hitam rokade pendek Putih H4 Nah, langkah H4 ini menarik teman-teman Karena langkah yang paling banyak dimainkan sebenarnya adalah dengan memilih rokade pendek Kemudian yang kedua adalah benteng C1 Nah, pilihan dari Kak Iren dengan H4 Pastinya ini adalah persiapan dari pecatur putri andalan Indonesia ini Dan, ya kita harus berikan apresiasi Artinya Iren ketika akan berhadapan dengan pecatur berkelas dunia pun Dia benar-benar matang mempersiapkan ini Dan pilihan H4 ini sangat atraktif banget ya Dan sangat enak untuk dilihat Setelah H4 Kemudian Wang Hao menjawab dengan langkah taktis H5 Permainan mengarah kepada middle game Iren lanjutkan dengan menteri D2 Apakah Iren akan memilih rokade pendek atau rokade panjang? Kita lihat guys Atau malah tidak memilih keduanya Hitam pion C makan D4 Putih pion C makan D4 Dan menteri ke petak A5 Wow! Wang Hao mengajak Iren untuk menuju ke babak endgame Iren menjawab dengan benteng D1 Hitam gajah D7 Putih rokade pendek Kemudian menteri memukul menteri Benteng makan menteri Kemudian A6 Kemudian Iren lanjutkan dengan manuver kuda ke petak F4 Hitam kuda A5 Iren gajah E2 Setelah gajah ke petak E2 Hitam menjawab dengan E6 Iren langsung mendobrak dengan D5 Hitam menolak dengan E5 Teman-teman Bisakah kalian tebak Apa langkah yang akan dimainkan Iren Setelah Hitam memilih langkah E5 Coba perhatikan bangunan ini Ya, congratulations Kalau kalian menjawab Kuda memukul pion H5 Boom! Gila sih ini Ya, Iren menemukan kalkulasi yang sangat dalam Dengan pion G makan H5 Kemudian gajah B6 Ya, mengapa Iren berani menukar kudanya dengan pion Di petak H5 Ya, karena kuda di petak A5 nyangkut nih guys Kudanya tidak ada petak lagi untuk kabur Sangat dalam dan sangat akurat Permainan dari Iren sampai langkah ke-20 Kemudian Wang Hao menjawab dengan kuda ke petak C6 Oh ya, dalam posisi ini Dikatakan bahwa Iren memiliki keunggulan Lebih baik dibandingkan Wang Hao Kemudian pion D makan C6 Gajah memukul pion Kemudian Iren gajah menjaga pion M4 Wang Hao gajah ke petak F6 Iren gajah memukul pion H5 Wang Hao gajah pukul pion H4 Kemudian Iren bukannya bertahan Tapi dia tetap menampilkan permainan yang ciamik dengan F4 Wang Hao dia tidak memukul pion M4 Mengapa? Karena kalau dia pukul pion M4 Maka Iren akan memiliki serangan dengan pion F Makan E5 dan mengancam dengan benteng F4 Kemudian juga ada ancaman pada pion F7 Wang Hao merespon dengan benteng A ke petak E8 Iren g3 Memberikan pion racun jika dimakan Maka akan tercipta ancaman benteng ke petak E2 Jika pion E memakal pion F4 Maka benteng makan pion F4 Gajah tidak bisa memukul Karena ada pinning dari benteng D2 terhadap raja G8 Wang Hao gajah ke petak D8 Pastinya dia kaget ya dengan langkah G3 tadi guys Gajah memukul gajah Benteng makan gajah Kemudian Iren benteng memukul benteng Benteng pukul benteng Pion F makan E5 Iren unggul 1 pion Ada ancaman pada pion F7 Wang Hao benteng D7 Iren benteng F4 Gajah B5 Putih gajah G4 Benteng ke petak E7 Iren mendorong E6 Ide yang bagus karena pion E5 Sulit untuk dijaga Kemudian pion F makan E6 Iren E5 Wang Hao raja G7 Iren A4 Gajah ke petak C6 Iren memainkan langkah posisional A5 Menjegah B5 Hitam gajah D5 Iren benteng F6 Wang Hao benteng C7 Mereka sepakat untuk remis Ya jika dilanjutkan Ini akan berujung remis ya Karena Kalau gajah memukul pion E6 Sebagai contoh Maka gajah pukul gajah Benteng makan gajah Dan hitam akan benteng C5 Kalau benteng E7 Raja ke petak F8 Kemudian benteng makan pion B7 Dan benteng makan pion E5 Pion A5 akan jatuh kembali Luar biasa permainan Iren Walaupun hasilnya remis Tapi Dengan perbedaan elo rating Dan pengalaman Dari kedua pemain Ini menunjukkan bahwa Pecatur putri Indonesia Pecatur putri Pecatur Indonesia pun Mampu melawan pecatur kelas dunia Ya buat kalian yang tanya Kenapa Wang Hao udah mutusin pensiun Tapi bisa main lagi Yaitu bisa terjadi dalam dunia percaturan Hebat Iren Mudah-mudahan Di sisa babak Iren dapat Finish Di tempat Teratas Dan pastinya Mampu menaklukkan Grandmaster Grandmaster kelas dunia Di babak-babak berikutnya Yuk kita ngobrol di kolom komentar Jangan lupa doa yang baik-baik teman-teman Buat Satu-satunya pecatur Indonesia Yang bertanding di turnamen Abu Dhabi International Jazz Festival 2022 Dukung terus pecaturan Indonesia Pecatur Yes Indonesia Jaya Bosku Jaya Bosku